Intro Di dalam Batu Giok ini bersemayam Jin Merah dari Kunung Kawi Dia akan setia menemani kamu dan menuruti semua perintahmu kapan saja Asalkan kau tetap setia padanya Dan ingat kau harus selalu memberinya makan potongan mayat Untuk menghilangkan rasa laparnya Gimana sanggup? Sanggup Taba Terima lah ini Genggamlah rat-rat jika kau ingin mendapatkan ilmu dari Jin Kunung Kawi Seorang yang ku... Sampai akhir sangat waktu Sampai akhirnya Jadi malam ini papa tidur di rumah Jennifer Iya gak apa-apa Mama ngerti Salam ya buat Jennifer Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Aduh Mama kenapa Mama? Mama kenapa? Mama sakit Mama 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 Tidak Dans Tidak Masa berulang azim! Mama liat! Mama liat, Ma! Mama liat! Semua masakan Mama berubah jadi tanah! Ya ampun! Kenapa bisa begini, Ma? Mama! Masa berulang azim! Ya apa kamu? Mama ini pika! Bukan! Kamu bukan pika! Mama ini pika, Mama! 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 Bukan! 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 Mama! Mama buka! Mama! Kenapa mukanya lecek banget kayak gitu ah? Sista abis perang dunia keempat sama Aldo. Wow! Coba, coba, coba. Kalau Mas Adam boleh tahu kenapa, coba. Masalahnya apa? Aldo pergi hunting foto kelompok sama temen-temen klub fotografinya. Terus dia nggak minta izin sama Sista. Ini lorong pergi aja. Padahal kan dia udah janji, Mas. Malam ini tuh mau nemenin Sista ke ulang tahun temennya Sista. Nyebelin nggak? Nyebelin nggak? Nyebelin juga sih Mas Adamnya. Begini, begini, begini. Sesekali berantem itu perlu. Supaya kalian bisa tahu lebih dalam tentang kepribadian masing-masing. Emang iya? Iya. Mas Adam aja kalau lagi berantem sama Kani ya. Mas Adam harus tahan-tahan supaya nggak jadi emosi. Tadi Mama lihat ada sosok mengerikan di rumah kita, Vika. Wujudnya laki-laki. Badannya tinggi, besar. Rambutnya gondrog, Vika. Mama serius? Iya, Vika. Barusan Mama lihat dia ada di cermin. Nggak ada. Bener, Vika. Vika. Mungkin itu Papa, Ma. Bukan, Vika. Bukan. Papa nginep di rumah istri mudanya, Vika. Aku buka dulu. Jangan, Vika. 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 Vika, jangan, Vika. Jangan, Vika. Nggak apa-apa, Mama. Mama nggak apa-apa. Vika. Vika, jangan, Vika. Tuh kan, Ma. Bener Papa. Mama nggak percaya sih. Ma. Sini. Tuh kan bener. Papa kan? Ya udah. Kalau gitu aku keluar dulu. Mama ceritin aja semuanya ke Papa ya. Kalau memangrupti tape kora sopia, Masafya ya perto aja semuanya ke Papa? Tuh kan! Tuh kan! thuh kan! Tuh kan? Tuh kan si Kupam. Tuh kan si metu. То cara ada yang lain. Tuh kan dit ties規yo! Rock. Duh kan. キ Wow lira tuh melodis. meter gram cap. Ap okay. halo 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 Vika mama mana ma-mama mama lagi lagi sholat isa ya ya udah Vika nggak usah diganggu nanti pada subuh papa pulang tolong bilangin mama nanti bikini nasi goreng papa sebelum berangkat kantor nanti bapak makan ya terima kasih hai 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 Mas Jandra Iya kapan nih kita jalan-jalan keluar negeri baru Iya nanti aku lu bicarakan dulu ya sama Linda dan Vika bukannya ini planning buat kita berdua Jennifer jangan cembrut gitu dong senyum pakai gitu Hai 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 hasil pembahasin hihihi hihihi sista uh wuuh Aldo telepon Bukan. Halo sista, sista please tolongin gue sista. Vika? Vika, Vika lo kenapa? Di rumah gue ada makhluknya Remin. Dia niru-niru wujud nyokap gue. Sumpah sista gue bingung harus ngapain. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang dia ada di kamar nyokap gue sista. Terus nyokap lo gimana? Gue bener-bener gak tau. Gue takut nyokap kenapa-napa tapi gue bingung harus ngapain. Bentar ya, Vika. Mas, rumah temennya sista kemasukan maluk gaib gitu. Astagfirullahaladzim. Mas, ada merah saran? Coba-coba. Coba suruh temen kamu baca dua ayat terakhir surat Al-Bakoro. Dua ayat terakhir surat Al-Bakoro? Iya. Vika, sekarang lo mesti baca dua ayat terakhir surat Al-Bakoro. Aduh sista, gue gak hafal. Mas dia gak hafal. Yaudah kalau gitu baca surat Anas tiga kali. Vika, baca surat Anas tiga kali. Sekarang. Vika! Vika! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas! Gimana gimana? Mas dia pergi sambil teriak teriak mas. Ya Allah. Gimana dong? Kasian sama temen kamu. Vika! 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 Ini mama! Vika! Vika! Kamu kenapa Vika? Mama! Mama! Kenapa? Mama yang di dalam itu bukan papa ma. Vika kamu ini kenapa sih? Itu papa. Mama juga udah ceritain hal kejadian yang tadi kita alami. Udah. Kamu kenapa sih? Papa! Pa! 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 Eh? Tuh. Pa, si Vika ngira itu bukan papa. Itu kelihatannya papa ma. Tapi itu bukan papa. Vika, kamu ini kenapa sih? Mama jadi bingung. Tuhan ma. Tuhan ma. Tuhan ma. Tuhan ma. Vika udah bilang itu bukan papa. Mama sih gak percaya. Vika! Kamu belajar dari mana sampai makhluk gaib itu bisa pergi? Sista temen Vika yang ngajarin kalau surat anas itu bisa menyelamatkan kita dari gangguan makhluk gaib. Tuhan ma. Tuhan ma. Tuhan ma. Tuhan ma. Aduh. Aduh. Ini pilak. Gak hilang ya. Aduh. Aduh. Waalaikumsalam. Aduh maaf ya barte. Ini fluenya gak hilang-hilang nih udah 2 hari. Gak apa-apa. Tenang aja Neng. Susunya malah suka kok. Kalau sampai saya ditularkan penyakit pilak terin Neng. Gumen banget sih ada orang seneng ditularin penyakit. Oh ada. Ya cuma saya ini orangnya. Tapi cuma Neng aja yang boleh ditularkan penyakit ke saya. Ya supaya kita bisa sama-sama senasib dan sependeritaan. Ya. Sebagai tanda kalau saya itu. Ada apa sih Pak RT. Ada apa kemari. Salah. Madu kesehatan. Madu asli berasal dari lebah-lebah pilihan. Begitu saya tahu Neng Rati sakit, saya langsung pesan dapat online. Ya saya yakin Madu ini dapat membantu penyembuhan pilak Neng Rati. Bener. Makasih Pak RT. Oh ya. Satu lagi. Perlu diingat. Madu ini diminum tiga kali sehari. Dan sebelum diminum. Jangan lupa. Sebut nama Pak RT tiga kali. Dan setelah sholat tiga kali. Buat saya ya. Makasih Pak RT. Nasi goreng kambing buatan Mama ini. Enak banget. Alhamdulillah. Ma. Mengenai kejadian tadi malam. Gak usah kematian. Kita pasrakang semuanya kepada Allah SWT. Ya. Amin. Mama cuma heran aja Pak. Rumah kita biasanya kan aman. Gak pernah ada gangguan makhluk jahat. Apa? Apa kenapa? Masih goreng yang gak enak Mama. Mati. Mama. Papa ada apa sih? Vika. Kamu anak kecil ya. Berani ngelan Papa. Papa kok jadi marah-marah gak jelas. Vika. Kamu masuk kesana. Masuk. Anak kecil berani ngelan Papa. Pa. Kalau Mama ada salah. Mama minta maaf ya Pa. Papa. Papa. Taip. Kopinya. Kamu ngelanjut dinaruh ya? Ya. Ya Allah. Bo. Mama gak bohong. Papa. 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 Dia udah bener-bener merah. Lo gituin dia percuma, kagak bakal ngilang. Dia punya telur tuh bakal netes lagi. Ada lagi, mending diobatin. Iya, tapi obatnya apa, Bang? Saya nggak tahu apaan. Elah norak buat lo. Kebetulan, temen gue kan bisnis online. Nanti gue tanya sama dia tuh. Biasanya dia jual apa aja, ada. Murah lagi harganya. Kira-kira harganya berapa, Bang? Kaling secara sebo. Cukup, serak mahal banget. Lah murah. Lo mau ilang putuh, mau ilang pahalanya. Hah? Bener juga bis. Mendingan ilang putuh daripada pahal lo yang ilang. Nggak bisa 30 ribu apa? Puset. Udah-udah bayar aja. Daripada nanti putuh lama-lama bikin apartemen di rambut lo. Bikin macet lo. Bisa bikin kos-kosan deh ya. Ya, kerdek. Ini Bang nih, kebetulan saya bisa narik tadi. Berapa? Nih, 50 dulu. Sisanya? Nanti kalau barang udah ada saya bayar. Oke, nggak apa-apa. Tunggu dulu. Iya. Takut lebih. Kurang. Lebih. Kok bisa jatuh sih? 邊ang? Kok agak? Apa? Kamprasnya menangainya, kaya. Jiayah berbeda-beda! Baru, taang! Ambil anak anda! Iya ini lari mula... Assalamualaikum! Walaikumsalam! Assalamualaikum sayang. Ini ada apa nih, pas dia datang kayak itu lagi heboh gitu ya. Bentar ya, bentar bentar. Kebetulan Teh. Sini Teh. Diam apa? Tuh tuh, lihat buku, lihat buku. Pegang nih. Ini saya dengar kan Teh lagi demen itu, bisnis online gitu ya. Kok tau? Lah yesterday, MP3 belonging to you. Jadi artinya semua orang belum pernah tau gitu. Oh iya 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 iya. Nah terus gimana? Gini Teh, ini temen saya itu lagi butuh obat pemberatas kutu rambut. Oh. Duh. Kira-kira bisa diusahain gak? Eh bisa lah, apa sih saya gak bisa? Mau produk apa aja semua saya ada. Eh tadi kebetulan si Neng juga mesen sama saya. Itu, madu kesehatan. Emang mamanya Adam sakit apa? Sakit flu, filok. Flu, filok. Flu doang lo yang bau flu gitu. Gitu lah. Ya udah itu mah gak masalah. Yang penting gimana? Obat kutu yang tadi harganya berapa kira-kira? Biasanya tuh ya, saya kalau jual itu 100 ribu. Hmm? 100 ribu? Hmm. Modalnya? Modalnya paling ya cuma 50 ribu sih. Lah untung gocap kalau gitu dong? Ya kalau mau kita kerjasama, kita bisa bagi dua. 50-50. Gimana? 25 ribu saya? 25 ribu? Eh Tek? Yes. Deal? Nih Tek. Nih ada 50 ribu nih Tek. Hmm. Buat beli produknya dulu. Iya, 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 iya. 50 ribu jadi buat modal belanja ya? Iya. Siap, siap, siap. Oke. Tek. Tadi sudah perjanjian mana? Untungnya. Untungnya. Iya, iya, sesuai perjanjiannya. Iya. Untung bagi dua. 50-50. 25. 25 ribu. Siap. Tepat ini bener. Oke. Tek, modal udah saya kasihkan. Udah dong. Ini 50 ribu Tek. Ya. Untung? Udah tadi. Nih. 25 ribu. 25 ribu. Berarti udah clear. Udah. Udah. Udah nanti sudah juga langsung datang. Siap, lanjut dulu. Siap. Ah! Ica! Ica! Ah! Ah! Ica! Ah! Ah! Kamu kenapa? Ica! Tangan mama, Vika. Penyukanku, Vika. Ah! Bangku apa, Mak? Tangan mama tak kenapa-napa, Mak? Takin, Vika. Tangan perhatianmu. Tangan mama kenapa-napa. Ah! 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 Tadi tangan mama di bukunya, Vika. Perih, Vika. Takin, Vika. Ah! Tangan mama. Ah! Di dalam batu biop ini bersemayam, Jin merah dari dunia kamu. Genggamlah erat-erat jika kau ingin mendapatkan ilmu dari dia mengaliki semua perintahmu tetap setia padanya. Kau harus selalu memberinya makan potongan mayat untuk menghilangkan rasa laparnya. Kelapa? Kelapa? Saya akan mengikuti semua perintahan baru. Kenapa? Tenang, tenang. Tidak usah takut. Inilah jin kapir yang akan selalu membantumu. Tidak usah takut. 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 Tidak terlalu larut dalam kesedihan. Tolong diikhlaskan. Perubahan om itu loh gak disangka-sangka. Tiba-tiba bisa berubah gak seperti dirinya. Lo tau bokap gue kan Sis? Papa itu gak pernah marah. Belentak. Ngomong kasar. Apalagi maki-maki. Apa mungkin om Chandra lagi banyak masalah di kantor yang gak beres-beres terus jadi stres? Maaf Tante, tapi ini cuma dugaan Sista aja kok. Gak apa-apa Sis. Tapi Tante tau betul sifat om. Om itu orangnya tenang. Setiap ada masalah di kantor gak mungkin dia bawa ke rumah. Jangan-jangan. Papa dihasut sama Tante Jennifer. Istri muda papa itu. Astagfirullahaladzim Fika. Ha? Kamu gak boleh seuzon seperti itu. Tante Jennifer itu orang yang baik. Gak mungkin dia mau merusak keluarga kita. Ohhhh. Terima kasih. Putri. Iya Putri, iya ini Kania Oh, Adamnya lagi beli minum ke minimarket Ntar aja telepon lagi Oh gitu, oke Iya ntar aku sampein Yuk Kania, maaf ya Tadi kasirnya jadi lama Kamu apa? Makasih ya Adam Iya Kok mukanya begitu, siapa yang telfon? Mama Ya udah angkat Iya, ma Oh, Kania lagi Kania lagi sama Adam, ma Ya, ma, Kania gak bisa Iya, 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 ma yaudah dua jam lagi Kania sampe sana ya, ma Ya udah, udah mama Mama tuh kadang-kadang suka-sukanya diem dulu deh Aku udah suruh ke Pondok Indah nemenin dia belanja Ya udah, Kania, kamu temenin mama kamu dulu aja, gak apa-apa Kamu gitu sih, kamu tuh bukan yang ngelarang aku Kan aku masih pengen sama kamu, nyebelin lagi deh kamu Kania Kania Orang tua itu harus lebih diutamakan Lagian besok kita bisa ketemu lagi, kan Itu dong, pintar Yuk Kejalan sekarang Eh, Jennifer Mbak Linda, Mbak Linda apa kabar? Baik Mbak Linda sendirian di rumah Ada Vika di kamar sama temennya Mbak Linda, Mbak Linda kan pinter masak Terutama kesukaan makanannya Mas Chandra Boleh dong, ajarin aku Boleh, gak keberatan kok Nah, kebetulan aku juga bawa bahan-bahannya Oh, yaudah kita ke dapur yuk, dia masuk Aduh ya Allah, gatel banget ya Mel Eh Bang Daus mana sih, lama banget Gimana gue tau, mana nanya gue Makanya jadi orang tuh rajin keramas Mas Nah, ha Suaranya Hahaha Toprak 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 Nah, ini dia Bang Oh, buat saya Nah, tenang aja Gue makan gak bakalan bohong, bagus Ya Mana? Sudah ada Mereka mahal banget tuh Mereka mahal banget tuh Export nih Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mama Adam Ada yang bisa nganterin saya ke pasar gak? Ah, saya Jangan mahal Mama Adam Dia lagi kutuan Ternular loh Mendingan sama saya aja Astagfirullahaladzim Misma maaf ya Sama Emil aja Takut ketularan Gak diobatin apa? Ini baru muda obatnya Bang Dawes Nih, udah dibeli obatnya Hahaha Yaudah yuk, yuk Ayo, ayo, ayo Nanti terbang-terbang lagi kutunya Ya, kalau ini mah aman Abis dibersihin Nih, nih Urus tuh kutu Jangan ngebut Emil Iya Sia Sia Wortelnya diiris dulu Sayurnya nanti dipotong-potong ya Ma Ini Sista mau balik Kok tanggung banget? Ini Tante lagi masak untuk makan siang nanti sama-sama Makasih banget Tante sebelumnya Tapi Sista mau ke kampus dulu Ada perlu sama dosen Lain kali aja ya Tante Oh iya gak apa-apa Oh iya Sista Ini Tante Jennifer yang belum lama nikah sama Om Chandra Lo kenapa? Kok kaget gitu sih? Oh iya Oh iya Engga Engga kenapa-napa kok Tante Linda Tante Jennifer Sista permisi dulu ya Iya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa anu man buruan-buruan aja Apa anu man buruan-buruan aja Apa anu man buruan-buruan aja Sisanya dulu Gak lutang gue ocapan Apal inget bahaya sama duit Duit Nih tuh Nih tuh Ya 50 ribu Nah iya ini benar Tentang saya Saya gimana Saya merem atau gimana Merem lah Nih mau jarap ya Agak panas soalnya Waduh Tapi sembuh gak apa-apa Kalau sembuh mah Iya Bentar Bang Oh ini apa-apa panas bang ya Gue udah tepat Bentar Ya Halo Oh Iya 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 Oh Perumah Iya 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 bu Iya siap Siap Bang Nggak dulu Ini gimana terusannya ini Buru buru Bang Bang Abang mau kemana Bang Bang Buju pusrak Bang Bang Panas ini saya Bang Panas Bang Aduh panas ini ya Ember emil Mana sih ember emil Mana dia ember Uuh Pasti dia dapet juga gue Uuh Aduh Aduh Panas 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 Buset Kapan nih Busuk Buset Gue gak kotor emil Hedah Aduh Hei Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Aduh Pak RT ini Hah Pak RT ngapain sih Kok ngalang-ngalangin gitu Neng Rati Kamu itu mau kemana sayang Mau ke pasar Bukannya kamu lagi sakit Aduh Neng Kamu itu kenapa sih Pergi jauh-jauh dari rumah Hah Nanti kalau Pilafnya gak sembuh-sembuh gimana Ke pasarnya bentar aja kok Pak RT gak apa-apa Udah sehatan Ya sudah Kalau Neng tetap mau pergi Pil sama saya aja ya Loh Jangan sama Emin Kenapa emangnya Yaudah ya Mama Adam Kita jalan Ya tapi saya tuh gak percaya sama kamu Saya ragu Ah gak bisa Gak bisa gak bisa Pertek Ah Ya sudah Oh iya bener juga ya Mama Adam Demi kenyamanan Mama Adam Mendingan Pak RT aja yang bawa ya Gokok Ayo Pak RT Kok jadi berubah Bentar ya Mama Adam Gimana sih Gimana sih Pengertian banget sih sama saya Oh jelas dong Pak RT Sebagai warga yang baik Saya harus memberikan Pak RT sebagai Tokoh masyarakat Untuk mengayomi masyarakatnya Terutama Mama Adam Ini siapa yang nantar jadinya Mama Adam Eh Pak RT Pak RT Nantar Mama Adam Ke pasar Tapi kan nanti Ini motornya Emil Tenang aja Mama Adam Kebetulan saya juga lagi ada perlu Mau ngopi dulu di warung Lah Gimana sih Ya Sama saya aja ya 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 udah ya Ya Hati-hati Ya makasih MJ Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Pak RT Selamat bersenang-senang Lumayan Alhamdulillah Dapet sarapan Uang sarapannya Mana Ya Ya Elah Pak RT Duitnya belum dikasih Pak RT Aduh Gimana sih Ya Sista yakin Sista gak salah liat Mas Pas Sista ngeliat muka istri keduanya papanya Vika Seketika berubah jadi sosok yang menyeramkan Tapi Ya Cuma sepintas doang Setelah itu Balik lagi ke wajah aslinya Terus apa itu pertanda buruk? Aduh Mas Sista gak tau Bisa jadi Yaudah gini aja ya Nanti Mas Adam kan sholat di masjid Cemaahan Abis selesai sholat Mas Adam mau tanya ke Haji James Soal ini gimana? Nah Boleh Mas Sekalian juga tanyain soal santed Dan bunah-bunah Soalnya Sista takut banget Keluarganya Vika itu Kena bunah-bunah Serem banget ya Hari gini Tunggu Tuhan Oh iya Mas percaya aja Eh Iya Makasih ya Pak RT Apa Apa Idy 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 Pak RT Sini biar Biar ada Wow Mama di anterin sama calon nih Apaan sih Pak RT makasih ya udah nganterin mama Oh Sama-sama anak Adam Saya tuh cuma khawatir aja sama mama kamu Kan kondisinya masih belum fit Makanya saya temennya belanja Terus sekalian saya anterin pulang Yaudah kalau gitu Saya pamet dulu ya Makasih ya Pak RT ya Iya Pamet dulu ya Iya Iya Hati-hati Pak RT Oke Waalaikumsalam Pak RT Iya Iya Makin lengket kayak perangka malem Mama Mudah-mudahan langgeng Sampai ke pelaminan Amin Amin Eh Apaan sih Abis itu sista nikah Udah Adam Pengen banget Weeh Awah Kamu kemana lagi sih Pak Saya bosan dengan tempat ini Kenapa sih Pak baru datang udah emosi Saya mau cari suasana baru Kebahagiaan baru Itu saya dapat Dari Jennifer Bukan sama kamu Pa Papa inget kan Sebelum Papa nikah dengan Jennifer Papa udah janji Papa akan berlaku adil sama mama Pa Apa lagi Mama itu udah berkorban besar ya sama Papa Undang ngerusin Papa nikah sama perempuan lain Ini imbasan Papa ke Mama Papa itu jahat Jahat Kalau pendapat gue Adam Apa yang dialami sama temennya si Stanto Pasti Ini kerjaan makhluk gaib Alias Jin kapil Astagfirullahaladzim Dan gue rasa Sosok bayangan yang diliat Ama Adelo itu Dari wajah istri mudanya Ini cuma baru mungkin Dia itu yang miara Makhluk gaib itu Ya Allah Jadi maksud Pak Haji Dia begitu untuk mengguna-guna Keluarga temennya si Stanto Ya Tapi ini Belum pasti Ya Menurut gue aja kira-kira kayak begitu Kalaupun bener istri muda papanya Vika itu ngelakuin guna-guna Tetep harus ada buktinya Itu dia mas Masalahnya Sista ga tau gimana caranya nemuin buktinya itu Tapi mas Emang apa yang dikatakan Pak Haji James itu bener ya? Pak Haji James juga masih menerkan nerka si Stanto Untuk urusan bener apa enggaknya Belum ada bukti yang konkret Iya juga sih Ngomongin apa sih? Kok kayaknya serius banget Ngomongin jadulnya mama lagi? Hahaha Iya ma Kau aja sih kok lagi diomongin Nih ya Om Bopak tuh sempet bilang sama Sista Kalo dia pengen ngajak mama jalan-jalan ke Amerika Terus selfie-selfie di patung Liberty Wah keren banget tuh ya mas ya Enggak Sama mama sendiri ngelecehin mulu kamu Bopak lagi bopak lagi males Kita lagi ngomongin ini Temennya Sista yang keluarganya kena guna-guna Ih yang kayak gituan kok diomongin Serem tau enggak Mama jadi keinget temen mama jaman dulu Kenapa lah? Namanya Junet Dia main dukun Untuk melampiaskan sakit hatinya Sama cowok yang udah ngerebut pacarnya Terus dia dikasih kalung yang ada batu mantra Kalung berbandul batu? Iya Katanya di batunya itu sarangnya jin kafir Yang dikasih sama dukun ilmu hitam itu Mama sebenernya udah nasihatin Tapi dia gak mau denger Tapi kenapa harus kalung ya ma? Ya gak harus kalung juga sih Sebenernya bisa apa aja Gelang atau giwang Atau cincin Atau apalah segala macem Yang namanya jin kan bisa tinggal dimana aja Astagfirullahaladzim Udah Jangan diterusin ngomongnya Ntar malah serem kalo ngebayangin Kalian nih mancing-mancing aja Mama udah siapin makan malem Mendingan sekarang kita makan Yuk Oh kemah Oke ma Terima kasih, Ya Allah, atas lindunganmu, Ya Allah. Enggak. Bukannya enggak cerita apa-apa, Put. Maafin aku ya, Put. Salam buat ibu kamu. Wassalamualaikum. Mas, barusan sisa ditelepon sama Vika. Keluarganya diteror lagi, Mas. Ya Allah, kapan tenangnya ya keluarga mereka? Aduh, enggak ngerti deh, Mas. Malahan nih yang bikin sisa heran, masa mamanya Vika lagi sholat malah diganggu sama makhluk gaib jahat itu? Astaghfirullahaladzim. Terus-terus kamu udah cerita sama Vika tentang obrolan kita tadi? Udah, Mas. Sisa udah bilangin Vika supaya nyari barang-barang mencurigakan yang dipakai oleh istri muda papanya itu. Siapa tau dia petunjuk. Iya, iya. Bapak? Kamu jangan senang-senang dulu ya. Saya datang kesini untuk ngambil barang-barang saya untuk ditaruh rumah jadinya. Kalung Tante Jennifer baru ya? Kenapa? Bagus ya. Bagus? Mama kok gak dibeliin, Pak? Kalung ini dia beli sendiri dari hasil tabungnya sendiri. Bukan kaya mama kamu. Cuma minta, minta, minta aja. Ada apa dong? Kak Nia, kemarin waktu aku beli air di minimarket, Putri telepon ke handphone aku. Terus kamu yang angkat ya? Oh iya, aku lupa dan. Kak Nia, harusnya kamu langsung bilang sama aku. Kasian ibunya Putri di rumah sakit nunggu-nungguin aku. Oh gitu? Aku kira gak terlalu penting. Mungkin menurut kamu gak penting, Kak Nia. Tapi belum tentu buat ibunya Putri. Jadi kamu kecewa sama aku gara-gara aku gak nyampein pesannya Putri, terus kamu gak jadi jungkin ibunya Putri ke rumah sakit? Gitu? Kan aku udah bilang, aku lupa. Kamu lupa apa kamu cemburu waktu Putri telepon aku? Kayak gini tuh gak perlu dibahas ya. Kok gak perlu dibahas? Ini penting banget, Kak Nia. Aku tuh capek. Kamu terus terusan cemburu sama Putri. Aku gak ada apa-apa sama Putri. Kamu tuh sebenernya sayangnya sama aku atau sama Putri sih. Kayaknya kamu segitunya banget sama dia ya, Dan? Aku pulang. Kania, tunggu Kania. Aku cuma mau kamu menerima kenyataan. Kenyataan kalo kamu mesti ngarep sama mantan kamu itu dan sekarang mantan kamu itu jauh lebih menarik. Iya. Astagfirullahaladzim, Kania. Bukan, Kania. Ya terus apa? Kenyataan kalo cinta kita terlalu kuat untuk dipisahkan, Kania. Kania! Kania! Gak sia-sia aku minta pertolongan Mbak Rompal, dukun sakti itu. Chandra akan jadi milikku sepenuhnya. Setelah Chandra bertuk lutut seperti kacung, aku akan habisi si tua dan anaknya itu. Jangan-jangan kalung Tante Jennifer itu ada apa-apanya. Vika! 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 Jangan Vika! Bismillahirrahmanirrahim. Vika! Vika Janganразir! ah! Khamu-khamu! Tidak! Tidak! Kenapa tatas ini? Pa! Hah? Kenapa ada tak sebanyak ini mah? Ternyata benar kan? Kamu yang mendebar pengaruh buruk di rumah ini Kamu juga kan yang mengirim jensialan itu supaya kita dalam ketakutan Kita seisi muda gak tau diuntung Rika Astaghfirullah Aiman Jennifer Astaghfirullah 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 Jennifer Jennifer IF 아아 Assalamualaikum Waalaikma willyotr Assalamualaikum Manta? Ya Kami turut-berutuka cita atas meninggalnya almarhumah, Om, Banda. Ya, terima kasih ya. Kalau gue sih bukan berduka cita, tapi bersuka cita. Vika, lo gak boleh ngomong kayak gitu. Sekarang dia itu udah jadi jenazah. Ya urusan selanjutnya tinggal urusan sama Allah. Kita harus tetap hormatin dia. Pak Candra, Adam, bapak-bapak sekalian, sebaiknya jenazah kita bawa ke musholah. Kita sholat yang disana. Eh, Pak, silahkan, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang akan kau perlihatkan, Ya Allah? Pokoknya obat abang itu mantep dan mujarab. Wih, Dih. Tuh buruk again. Kotonya ora ada. Nutur atau itu pada meningkat. Kan gue kata juga apa, ya kan? Iya. Itu barang ekspor. Cakep itu, Bang. Oh, jadi manjur itu. Mujuk bau mulut lo, manjur. Oh, manjur. Iya. Beneran tuh. Bener. Kok bohong sih? Apaan sih lo? Enggak usi lo. Enggak, ngomong-ngomong sisa obat kemarin masih ada enggak? Emang apa? Rambut gue kok jadi gatel juga sih? Enggak berarti nuyai lo. Lu lar, lu lar. Lu sih, ah. Kemarin dipakai topi gue buat nandangin kutu. Mungkin kena rambut gue kali. Masih ada. Masih, Bang. Yaudah, sini. Yaudah, sini. Ah, ya. Cepat. Oh, ya Allah. Nggak usi, ya? Nggak usi, ya? Nggak usi. Nggak usi. Nggak usi. Nggak usi. Nggak usi. Jemajahnya nggak mau menghadap kiblat, Pak Haji. Oh, suhu. Mungkin karena semasa hidupnya seling bersekutu sama setan. Kita coba angkat lagi. Eh, ayo coba. Kalau tenazahnya bergelak lagi gimana nih, Dam? Gimana, Bang? Kita coba aja dulu. Coba dulu. Jangan, jangan. Bantin, Bang. Jangan, bantin. Balok. Balok. Balok, balok. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Baduk, baduk, baduk. Buruk, buruk. Terus. Buruk, buruk, buruk. Oh, laku. Oh Merempi matanya Ini agak panas-panas dikit ini soalnya Yaudah bangsa Begul pegangin Begul Telepon Halo Oh iya Oh ini lagi Bu Pasan lagi Iya saya ke rumah Oh iya 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 Yaudah kalau gitu ntar saya ke rumah dah Ini udah kelar belum ini? Mulai panas nih Ini obat apaan sih? Panas bener? Tolongin gue dong Tau ini muka gue panas gimana kayak caranya nih Aduh ambil kipas kayak Atau ambil kaya bis Cepetan Aduh parah banget Bismarck Assalamualaikum 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 Baru pulang kerja Dan 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 Aku mau minta maaf sama kamu Terus terang sebenernya Sebenernya aku tuh takut banget kehilangan kamu Dan itu semua sebabnya kenapa aku emosi setiap ada hubungannya sama putri Aku Aku juga takut kehilangan kamu kan Nia Mungkin selama ini kita ngerasa kalo kita udah saling mengenal Tapi sebenernya kita belum saling memahami Aku ngertiin itu kodam Terima kasih Terima kasih Nah Tau Kau 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 Aduh Tapos 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.